Dia ini menyalakan dan merokok-rokok terakhirnya sebelum memasuki pusat rehabilitasi narkoba. Namun, setelah dia masuk pusat rehabilitasi narkoba, mereka ingin mencukur kepalanya. Mengapa kamu ingin mencukur kepalaku? Kamu bisa keluar dari sini, tidak apa-apa. Ternyata pusat rehabilitasi ini memiliki rezim khusus. Setiap orang yang datang ke sini untuk detoks akan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Semua pendatang baru akan dicukur dan dibersihkan kepalanya. Ketika mereka melewati tahap ini, mereka akan dinaikkan levelnya. Mereka tidak perlu lagi bersih-bersih dan berpartisipasi dalam latihan fisik. Karena bayi yang akan segera lahir, Jerzy bertekad. Bertahun-tahun yang lalu, Jerzy jatuh cinta dengan seorang gadis dan dia bahkan membawanya ke klub untuk bersenang-senang. Saat mabuk, mereka menggunakan narkoba. Suatu hari, ketika polisi menyerbu masuk ke dalam ruangan, seorang polisi meninju dan menjatuhkan Jerzy. Ternyata orang yang memukulinya adalah ayah pacarnya dan kepala polisi. Dia memberitahu Jerzy bahwa dia harus menjauh dari putrinya. Kalau tidak, dia tidak boleh menyalahkannya karena secara tidak sengaja. Jerzy tidak hanya tidak peduli, tetapi juga mengejeknya kembali. Kemudian dia memanggil bawahannya untuk menghajar Jerzy. Meski begitu, ayah gadis itu tetap tidak bisa memisahkan mereka. Dua tahun telah berlalu, Jerzy dan pacarnya terlalu lelah karena terlalu banyak mengonsumsi opium. Mereka terlihat seperti mayat tak bernyawa. Tubuhnya kehilangan semua sensasi dan pacar Jerzy bahkan mematikan rokok dengan menekannya ke tangannya. Suatu hari, dia membuang Jerzy dan muntah di jalan. Jerzy ingin membawanya pulang tetapi didorong olehnya. Sebenarnya dia sedang hamil. Ketika dia mengetahuinya, Jerzy mengubah keadaannya dari terkejut menjadi bahagia. Dia bergegas pulang dan ingin menyampaikan kabar baik ini kepada ibunya. Tapi dia melihat ayahnya terus menyiksa ibunya. Dia ingin menghentikan ayahnya tetapi dengan tubuhnya yang patah dia bukan tandingan ayahnya. Di bawah penghinaan ayahnya, Jerzy tidak bisa menahannya lagi. Dia mengambil foto masa kecilnya dan melemparkannya ke dinding. Kau menghancurkan hidupku. Kamu bilang aku sampah, itu benar. Ternyata sejak kecil, Jerzy sangat berbakat di bidang olahraga. Namun, bagi ayah alkoholik Jerzy, prestasinya semuanya sia-sia. Kemudian, Jerzy pergi ke rumah sakit untuk membalut lukanya. Ketika perawat pergi, dia menyelinap ke ruangan kosong. Kemudian dia mengambil tas dan mencuri obat dari lemari. Tapi kemudian dia tertangkap basah. Akibatnya, Jerzy dikirim ke penjara karena mencuri. Yang membuatnya menderita bukan dipukuli oleh sesaman api. Ini siksaan kekurangan obat setiap malam. Sampai beberapa hari yang lalu, ibu mengunjungi Jerzy dan mengumumkan kabar buruk. Dia ingin menggugurkan kehamilan itu. Setelah mendengar kalimat itu, Jerzy sepertinya pingsan. Dia ingin cepat keluar dari sini untuk menghentikan pacarnya sehingga dia memiliki niat untuk menelan benda asing di perutnya. Diamlah ibumu, biarkan aku tidur. Hei, seseorang akan mati. Hei, seseorang akan mati. Ketika bangun, Jerzy dibawa ke rumah sakit. Namun, dia tidak berkoordinasi dengan dokter untuk perawatan dan melarikan diri. Tapi begitu dia meninggalkan kamar, ayah pacarnya menghentikannya. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Mari kita bicara. Tidak. Jauhi putriku. Aku menyuruhmu untuk menjauh dari putriku. Apakah kamu mengerti? Beberapa bulan berlalu dan Jerzy dibebaskan. Jerzy pergi ke rumah pacarnya dan ingin bertemu dengannya tetapi melihat polisi di mana-mana. Dia kembali ke klub dan melihat bahwa temannya telah overdosis dan meninggal. Sebagian besar orang yang menghadiri pemakaman juga pecandu narkoba. Jerzy kaget saat pacarnya juga datang ke sini. Jerzy langsung mengelus perutnya tapi didorong oleh ayahnya. Tidak hanya itu, ayahnya mendorong Jerzy ke dalam lubang. Pacar Jerzy juga pergi dengan dingin. Pada saat itu, Jerzy membuat keputusan penting dalam hidup. Dia ingin benar-benar berhenti dari narkoba untuk mengubah dirinya sendiri. Karena terlalu kecanduan narkoba, Jerzy sangat kesakitan. Dia bahkan mengalami halusinasi dan hampir bunuh diri. Untungnya, ibunya menemukannya tepat waktu dan menyelamatkannya. Ketika dia bangun, Jerzy mendapati dirinya di rumah sakit. Dia memohon padanya untuk membantunya. Tolong bantu aku. Proses detoks Jerzy sangat susah. Setelah hanya dua hari, keinginan Jerzy untuk narkoba meningkat lagi. Dia terus kejang-kejang dan duduk di tanah. Setiap kali dia tidak bisa mengendalikan dirinya, Jerzy mengeluarkan foto pacarnya untuk mengendalikan pikirannya. Suatu hari, dia diseret keluar untuk lari oleh hakim. Tapi karena tubuhnya lemah, dia langsung jatuh. Melihat Jerzy muntah darah, sipir tidak merasa kasihan padanya. Karena dia tahu ini adalah jalan yang harus dilalui pecandu. Untungnya, Jerzy masih berusaha terus untuk bayinya. Satu tahun telah berlalu, Jerzy akhirnya berubah. Dia jauh lebih unggul dari yang lain dan memenuhi standar orang biasa. Karena usahanya sendiri, Jerzy juga mendapat pekerjaan di kolam renang. Bahkan sipir mengizinkan Jerzy berenang selama satu jam sehari. Jadi setiap hari Jerzy berlatih di kolam renang. Mengidam narkoba semakin berkurang. Untuk membuktikan dirinya, Jerzy juga mengikuti kompetisi olahraga triathlon. Namun, para juri sengaja mengecilkan hati Jerzy ketika mengetahui bahwa dia pernah menjadi pecandu narkoba. Mereka mengatakan bagian renang akan menjadi 700 meter, lari 5 kilometer dan bersepeda 20 kilometer. Namun, Jerzy tetap teguh dan ingin melamar kontes. Akhirnya, bagian pertama dari kompetisi telah berlangsung. Namun, karena kurangnya kekuatan fisik, Jerzy menduduki peringkat terakhir. Meski begitu, Jerzy masih memiliki senyum puas di wajahnya. Alasannya tidak lain adalah dia telah menang melawan dirinya sendiri. Tepat setelah itu, Jerzy menerima kabar buruk. Pacarnya dalam keadaan koma di rumah sakit karena overdosis obat. Ketika dia melihat pacarnya menderita seperti itu, Jerzy mengerti bahwa dia sendiri yang bersalah dalam hal ini. Jerzy menyiksa dirinya sendiri. Dia meninggalkan kamar rumah sakit pacarnya dan melihat seorang gadis kecil yang membuatnya merasa dekat. Pada saat ini, ayah pacar datang untuk menjemputnya. Apa namanya? Itu bukan bayimu. Pada saat ini, Jerzy mengerti bahwa dia tidak pantas mendapatkan putrinya. Untuk pantas mendapatkannya, Jerzy dengan panik melatih dirinya sendiri. Dengan usaha itu, Jerzy berhasil meraih juara di kompetisi balap sepeda. Dia bahkan memecahkan rekor Eropa untuk triathlon. Kemudian dia menerima undangan untuk berpartisipasi dalam kompetisi internasional. Ketika dia kembali ke pusat rehabilitasi, semua orang senang untuk Jerzy. Dia mengerti bahwa dia perlu menang untuk memberi kepada para pecandu di sini. Karena kompetisi kali ini, Jerzy bekerja lebih keras. Namun, kali ini insiden tak terduga terjadi. Jerzy mengalami kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit. Untuk meredakan rasa sakit Jerzy, perawat menyuntiknya dengan opium. Jerzy melihatnya dan ingin menghentikannya tapi sudah terlambat dan dia hanya bisa menangis tak berdaya. Tak lama kemudian, Jerzy mulai merasa gatal di sekujur tubuh, seperti semut merayap di sekujur tubuhnya. Jerzy baru saja melakukan detoksifikasi yang sukses belum lama ini. Tapi suster masih mengira Jerzy kecanduan jadi dia menyuntiknya dengan obat-obatan. Jerzy mulai berhalusinasi dan melihat putrinya. Setelah kecelakaan ini, dia tidak lagi dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Bahkan sekarang berjalan saja sulit baginya. Tapi ayah pacar datang ke Jerzy. Kali ini dia tidak memarahiku lagi, dia hanya mengatakan bahwa putri Jerzy membutuhkan seseorang untuk diurus. Ketika mendengar pepatah ini, motivasi sekali lagi muncul di Jerzy. Dia mencoba berjalan sendiri, jatuh, lalu bangkit lagi. Dia ingin memenangkan dirinya sendiri sehingga dia bisa menjadi layak untuk putri kecilnya. Sembilan bulan telah berlalu, melalui banyak kesulitan, Jerzy telah pulih dengan baik. Dia akan bergabung dengan kompetisi olahraga dalam satu bulan. Tiba-tiba, juri kompetisi mengatakan bahwa jaraknya akan menjadi dua kali lipat. Teman-teman Jerzy khawatir dan menyarankannya untuk menyerah. Aku akan mengikuti kontes itu. Apa kamu yakin? Berenang 8 km, bersepeda 360 km. Berlari 84 km lebih, aku tahu hal-hal ini. Kamu tahu apa yang dikatakan dokter sebelum meninggalkan rumah sakit, dia menyuruhku untuk mencoba tetap aman. Tapi suatu hari orang juga harus mati. Saat kompetisi berlangsung, para kontestan bergegas ke laut dan mencoba berenang ke garis finis. Di tengah jalan, luka lama Jerzy kambuh dan tim penyelamat menjemputnya. Namun, Jerzy terus terjun dan menolak untuk menyerah. Pada saat ini, dia telah terlambat 10 menit di belakang pemimpin. Jerzy hanya harus bekerja keras untuk memenangkan kembali poin di kompetisi bersepeda. Ketika datang ke kompetisi lari, karena kekuatan fisiknya tidak cukup, dia pingsan di tengah jalan. Jerzy menemukan kakinya terluka parah. Namun, dia tidak menyerah dan kemudian memperbaiki sepatunya dan terus lari. Namun, terus berlari untuk jarak jauh, Jerzy mendapat ilusi. Dia bersatu kembali dengan teman lamanya yang sudah meninggal dan pacarnya. Dia juga menemukan dirinya dikelilingi oleh sekelompok pecandu. Bahkan penampilanku sebelumnya juga muncul. Jerzy mengerti bahwa mereka ingin menyeretnya kembali ke neraka di bumi. Tapi Jerzy tidak lagi lemah seperti dulu. Jerzy telah memenangkan dirinya sendiri dan mendapatkan kembali kewarasannya. Dia hanya sedikit menjauh dari garis finis dan dia mencoba berlari ke depan. Namun, karena kurangnya kekuatan fisik, dia terus jatuh. Pada saat ini, dia melihat putrinya di depannya. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya dan berdiri. Penonton menyemangatinya dan pada akhirnya Jerzy sampai di garis finis. Saat itu dia menyadari bahwa dia telah menjadi juara olahraga ini. Ini murni adaptasi film dari kisah nyata. Jerzy menggunakan kemauannya untuk mengatasi kesulitan dan mengatasi dirinya sendiri ketika dia memutuskan untuk melakukan detox. Kita lebih kuat dari yang kita kira. Jadi jangan pernah menyerah dan jangan pernah peduli apa yang orang lain pikirkan tentang diri. Film berakhir di sini.